Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Solihin dengan Om Budi Ketua Umum Asosiasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia dan untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung tayangan seputar Haji dan Umroh ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Terima kasih juga Bapak Ibu sudah komen, Bapak Ibu juga sudah like, Bapak Ibu juga subscribe dan share ke teman Bapak Ibu semuanya dan apabila Bapak Ibu Sobat ISQ semuanya menilai tayangan ini bernilai positif untuk menyeru Haji mohon tadi aktif otomatis dengan aktif, otomatis kan engage sekitanya, dengan engage itu akan memudahkan tayangan ini menyebar lebih banyak lagi dan kalau sudah lebih banyak lagi penyebarannya ke teman, saudara dan semuanya, maka kesadaran masyarakat kita untuk berhaji berumroh ini juga akan semakin meningkat dan bukankah kita semuanya manusia-manusia ini umat Islam ini juga punya kewajiban untuk menyeru haji dan umroh betul om ya nah, ini menarik nih om ngomong-ngomong masalah haji tahun 2022 ini kan kalau berbicara haji itu kita-kita ini penyelenggara ini seperti belajar lagi dari nol lagi om ya ini banyak banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi nah, ini ya banyak juga nih warga masyarakat menanyakan tentang kuota haji tahun 2023 ini boleh dong om memprediksi walaupun belum ada kepastian nah, ini prediksinya om Budi sebagai ketua umum kan pasti punya sumber-sumber terpercaya nih ya baik pemerintah kita maupun pemerintah Saudi Arabia ini prediksinya di tahun 2023 kuota ini bagaimana om? ya kalau kita tahu di tahun 2022 ya dari 2020 lah bahwa seribu jamaah dan itu hanya untuk warga negara di tahun 2021 dibuka menjadi 10 ribu eh, 6 ribu 6 ribu dengan kondisi adalah untuk warga negara asing yang ada di Saudi Arabia tapi di tahun 2022 secara prinsip pemerintah Saudi mengumumkan 1 juta ditambah lagi dengan visa-visa di luar dari ada visa haji yang diberikan kepada negara yaitu visa bujamalah dari kondisi yang ada kemarin 1 juta jamaah kuota itu jamaah haji Indonesia mendapatkan kurang lebih hampir 45,7% kurang lebih atau sebesar 151 ribu ya dengan kondisi 100 100.051 ya dimana di dalam ketentuan undang-undang jamaah haji Indonesia khususnya untuk jamaah haji khusus itu mendapatkan 8% tapi karena sesuatu hal kemarin kita hanya mendapatkan sebesar 7.226 dan itu juga tidak terisi maksimal karena memang pada saat diumumkan oleh pemerintah Saudi dengan waktu yang tersedia ya sehingga ini membuat agak beresiko ya sehingga banyak teman-teman yang akhirnya ada 14 kuota menurut yang kami dapat informasi dari Kementerian Agama ada 14 kuota dari 7.226 itu yang tidak tergunakan yang tidak tergunakan kenapa ya karena memang waktunya waktunya ya waktunya kalau dibilang kalau siap sebenarnya banyak sekali masih banyak tetapi karena kondisi dan itu adalah mengakomodir jamaah yang sudah lunas di tahun 2020 ya sehingga kemarin tidak terpenuhi secara maksimal 14 kuota karena waktu ya karena berkaitan waktu dan orang banyak yang program awal gak berani ngambil tambahan dan segala-sepulit hal itu terjadi nah apakah bagaimana dengan tahun 2023 ke depan kalau kita lihat tadi bahwa pemerintah Saudi di 14.43 ini atau di 2023 ini 2022-2023 ini untuk jamaah umrah dibuka tidak ada batasan kuota tidak ada batasan umur dan segala-sepulit dimana masa berlaku bisa juga diperpanjang menjadi 3 bulan kalau kalian melihat dinamika ini dan informasi yang kami dapatkan bahwa ke depan haji untuk kuota haji akan diperuntukkan atau diperoleh dengan kondisi minimal 80% sampai dengan lebih tapi kalau informasi yang kami dapat akan 100% akan 100% sehingga kalau 100% kita biasanya jamaah haji Indonesia mendapatkan 221.000 dan untuk jamaah haji khusus sesuai kalau dengan undang-undang 8% maka mendapatkan 17.680 dari kuota yang ada ini akan terbagi dengan beberapa kondisi ini yang harus kita antisipasi kalau saja pemerintah Saudi mungkin melakukan hal semacam ini atau kembali kepada kondisi normal sebagai informasi saja kalau kemarin boleh saya katakan jamaah haji yang berangkat di tahun 2022 ini merasakan satu kenikmatan kita semua barangkali tahu teman-teman jamaah yang kebetulan saya juga menjadi jamaah haji membawa rombongan haji dari impus banyak 232 baik itu yang reguler maupun yang dari mujamalah atau furodah kaitannya jamaah haji di tahun 2022 itu begitu nyamannya karena fasilitas akomodasi transportasi kemacetan yang biasanya setiap tahun kita rasakan Alhamdulillah tahun kemarin tidak terjadi karena memang penurunan tadi saya katakan dari 1 juta kuota yang dikeluarkan ditambah dengan mujamalahnya yang ditargetkan 200 ribu ternyata jamaah haji yang datang gak lebih dari 900 ribu sehingga antara supply dengan demand itu tidak berimbang dia pun ditambah dengan negara-negara yang menggunakan visa-fisa lainnya baik juga jamaah yang berangkat karena terbentur dengan begitu ketat yang regulasi kemarin tentang mujamalah dan furoda kenyamanan itu mungkin ke depan ini agak berbeda nah ini yang harus diperhatikan kalau boleh dikatakan di tahun 2019 kita berhaji kemarin dengan situasi dan kondisi yang normal pada saat itu jamaah haji Indonesia khususnya untuk haji khusus belum mendapatkan sebesar 17680 waktu masih 17 ribu dengan kondisi kita kembali besok dengan normal kalau kita kembali 100% maka haji khusus 17688 17680 dengan kondisi ini kalau kemarin yang haji hanya 7226 kurang lagi 14 ini 17 ribu jadi ada selisih kurang lebih sekitar 10 sampai 10 11 ribu bisa dibayangkan kemarin begitu nyamannya saya katakan akomodasi yang kita dapatkan akomodasi di Arafah di Mina kenyamanan space-nya yang begitu lega tapi begitu kembali normal maka ini harus menjadi pertimbangan dan perhitungan saya katakan selama haji dari mulai hari hari-hari tasik itu dari mulai 8, 9, 10, 11, 12 ataupun yang nafartani dengan 13 5 hari, 6 hari kondisi yang ada ini adalah rukun haji dan wajib haji yang tidak bisa ditinggalkan kalau rukun haji itu jelas wukuf di Arafah kalau wajib haji jelas itu mabit di Mina dan kondisi yang ada banyak cara dan yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara dan juga jamaah tapi pada intinya kenyamanan di dalam kondisi yang ada mungkin Bapak Ibu tidak dapatkan tetapi fasilitas ini adalah fasilitas yang sudah diperhitungkan malah informasi yang kami dapat dari pemerintah Saudi dengan kondisi yang di kembalikan normal dan mungkin lebih kuotanya ada perencanaan peningkatan tenda baik itu di Arafah dan di Mina jadi peningkatan maksudnya adalah di tingkat jadi ada bukan double decker tempat tidurnya tetapi tendanya tingkat nah ini di Arafah maupun di Mina ini yang informasi yang kami dapat walau alam benar atau tidak tapi belum secara tertulis segala juga kalau ini benar yang agak konfusenya adalah bagaimana orang yang di atas siapa yang di atas ini juga harus jadi pertimbangan maksud saya dalam kondisi ini jelas berbeda tetapi itulah rukun haji dan wajib haji yang tidak bisa ditinggalkan mau siapapun dia ya dengan kondisi yang ada rukun haji dan wajib haji tanggal 8 Juhu hija sampai dengan 13 Juhu hija yang nafah saat ini itu adalah rukun haji tapi selebihnya adalah dengan kondisi hotel dan segalanya itu masih merecekan nah hal-hal semacam ini yang harus menimbangkan tetapi juga kepada teman-teman dan kepada jamaah bahwa rukun tidak bisa ditinggalkan wajib haji kita bisa tinggalkan dengan penadam dendam dan segala yang semua tapi ini adalah setahun sekali kenikmatan itu berhaji dilakukan dengan fasilitas-fasilitas yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah saudara kemudian ini masih bisa tertanggulangi tapi bukan saya mengecilkan bukan aku takutin bapak dan ibu sekalian tapi kenapa orang ingin berhaji terus-terusan karena di antara haji yang satu dengan haji yang lain ini menyampaikan kesempurnaan nah ini saya melihat kondisi semacam ini bahwa jamaah yang haji yang resmi dari pemerintah atau yang terdapat sesuai dengan informasi yang saya katakan tadi melalui PIHK yang sesuai undang-undang harus melalui PIHK baik kalau yang regular jelas itu melalui PIHK baik yang benjamalah atau furoda undangan juga harus hanya-hanya melalui PIHK nah sehingga bagaimana komposisi ini semua ya dalam satu waktu 5 hari tadi atau 6 hari tadi inilah rukun dan wajib yang harus kita jalan dan nikmat kok orang berhaji dengan kondisi padatkan tapi itulah kondisi sama juga dengan kita tawak satu saiz tapi kondisinya hanya pada saat ini karena kita rukun dan wajib yang tidak bisa kita tinggalkan bisa diganti kalau wajibnya tetapi ada hal yang berkenan dengan komposisi yang ada inilah merasakan bagaimana zaman dulu sekarang tendanya udah ada AC-nya kalau zaman dulu kan gak ada AC-nya panasnya bukan main dan segala semua tapi ini jauh lebih nikmat karena Bapak dan Ibu kalau melalui PIHK jelas tendanya juga berbeda dengan kondisi dari hal-hal yang sebelumnya atau di bawahnya demikian jadi 80% nih minimal mudah-mudahan 100% jadi kembali normal jadi jangan terlatih kalau dinamikanya kok saya lebih berat pada 100% karena dibukanya sekarang sudah tidak ada batasan kemudahan dalam berumpah sudah ada area tawaf juga sudah dibuka dan kondisi yang ada nah ini om masyarakat kan yang pesah nih om ini ada beberapa kali menelpon ke kami kita-kita pasti teman-teman juga merasakan sama Pak Solihin saya ini kan usia saya di atas 65 tahun gimana saya berangkat haji gitu kan tahun 2020 dilarang gitu nah tahun kedepannya 2023 terutama bagaimana nasib saya gitu om gimana om kalau melihat tadi saya katakan kalau kemarin karena new normal ya kenapa dibatasi dengan usia di bawah 65 yang bisa berhaji secara fisik pemerintah Saudi hanya melihat bukan berarti tidak kuat bukan berarti tidak mampu dalam hati yang 65 tapi karena pembatasan tadi membutuhkan dengan kondisi kebutuhan di luar ekspetasi yang saya katakan tadi bahwa haji kemarin begitu santai begitu nikmat begitu leganya tapi ekspetasi dan kesiapan dari pemerintah Saudi kan bukan hanya pada saat kondisi itu mungkin usia dianggap oleh usia 65 tahun itu adalah yang sedikit lebih rentang bagaimana ke depan di haji di tahun 2003 kalau kita melihat umrohan sekarang sudah dibebaskan semua dari usia yang sangat muda sampai dengan usia yang sangat tua pun bisa jadi kalau ke depan insyaallah dengan komposi ini dan informasi yang kami dapat akan dibuka secara bebas jadi kalau sudah kembali normal ya dengan kondisinya ya normal kembali maka jamaah yang berusia di atas 65 tahun pun insyaallah sudah bisa berangkat bukan mendahului aturan tapi informasi yang kami dapat seperti itu jadi tidak lagi dibatasi dengan usia 65 tahun karena kita lihat juga dari umroh ini pun sudah di buka bebas informasi dari sana bahwa menyatakan akan dilepas demikian jadi jangan ragu ya buat Bapak Ibu yang usianya di atas 65 tahun jangan ragu naga besar haji atau Bapak Ibu yang sudah dapat porsi haji usianya kebetulan di atas 65 tahun juga gak usah khawatir ini kan gak boleh itu karena pandemi tahun depan insyaallah normal kembali ya kan normal seperti sedia kalah gitu ya nah Om Budi tadi kan cerita menarik nih Arofa tende Arofa katanya mau ditingkat katanya Minah katanya mau ditingkat otomatis kan daya tampungnya itu akan bertambah kan gitu om ya kalau sekarang kan saya baca itu kan daya tampungnya haji itu kan 2,5 juta om betul nah otomatis kalau Arofa itu ditingkatkan gak boleh nih ya dipanjang-panjangin gitu kan gak boleh lagi ya Minah juga sama kan tapi kalau ditingkatkan boleh yang daya tampung 2,5 juta ini kan otomatis akan ditingkatkan akan menambah gitu menjadi 3 juta otomatis kan kuota juga akan nambah om ya betul gak gitu nah jadi gini berita yang kemarin itu adalah 1 juta bukan berita tapi kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi adalah 1 juta tahun depan informasi yang kami dapat malah di atas 1,5 kali lipatnya menjadi 2,5 juta jadi kan 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat dibandingkan dengan haji tahun 2022 nah mengantisipasi semacam ini biasanya haji di dalam kondisi normal itu kan antara 1,8 sampai dengan 2 juta tapi banyak yang tidak normalnya yang tidak terdatang itu kuota 2,5 juta adalah kuota yang diberikan dari pemerintah sahabin melalui kementerian haji kepada negara-negara Islam di bawah jadi kuota untuk negara G2G nah ada lagi kuota yang di luar daripada G2G itu yang namanya Mojamalah Mojamalah itu terdiri dari beberapa macam pisah yang paling penting kalau di musim haji adalah Furoda Furoda itu adalah undangan yang berpisah haji nah kaitan dengan ini ini juga memiliki target tersendiri angkanya yang setiap tahunnya kalau dalam kondisi normal itu biasanya antara 8.000 sampai 10.000 nah inilah yang dikatakan kalau tadi resminya ini baru dari Indonesia 8.000 sampai 10.000 bagaimana negara-negara lain sehingga kuota resminya apakah menjadi 3 juta atau ke 3 juta setengah kita belum tahu kondisi yang ada pastinya tapi kalau dalam kondisi normal biasanya 8.000 sampai 10.000 kuota Furoda atau Mojamalah itu ada dari Mojamalah sehingga melihat kondisi semacam itu harus benar-benar siap nah jadi kan 8.000 sampai 10.000 Furoda nih om ya betul kemarin kan saya baca di salah satu harian nasional 7.500 itu gak berangkat betul terus kemarin kan saat ini kan pemerintah hanya ngatur untuk Furoda itu daftarnya harus mau IHKA ada undang-undang loh ini undang-undang ya undang-undang tuh undang-undang nih ya undang-undang itu kasta hukum tertinggi nomor 2 pertama undang-undang dasar 1945 itu kedua undang-undang itu presiden tantangan sama DPR tuh kan wajib melalui PIHK wajib melalui PIHK kalau haji khusus haji kuota ini kan diatur om sampai hotelnya jaraknya betul diatur ya nah kalau Furoda ini ada rencana pemerintah untuk mengatur gak om untuk servis minimumnya SPMnya standar pelayan minimumnya agak sulit ya saya katakan karena kalau di haji khusus yang kita berdasarkan regular itu kan kita sudah hanya punya SPMnya setangkat pelayan minimumnya sebesar 8000 dolar yang menurut saya atau menurut kami pun sudah tidak mungkin lagi karena itu sudah diciptakan di tahun 2006 kalau gak salah itu ya 2006 pada zamannya Pak Maftubah Suni kalau gak salah pada saat itu ya dengan Pak Sekjen Pak Dijen Pak Selam itu diciptakanlah SPM dengan harga 8000 karena pada saat itu masih memungkinkan tapi kalau pada kondisi sekarang mungkin sejak tahun 2019 2018 itu harga 8000 udah gak ada biarpun ada yang mengatakan ada tapi secara-cara kalau secara normal dengan pembangunan hotel yang sudah sedemikian rupa bintang-bintang 3 atau bintang 4 sekitar Masjidil Haram sudah gak ada gak mungkin lagi dengan harga itu kecuali memang program-programnya berbeda ya program-programnya berbeda tapi intinya bahwa SPM itu harus diciptakan dengan kondisi mungkin menyesuaikan ya menyesuaikan nah kaitannya dengan kondisi apa Mujamalah atau Fisafuroda itu bagaimana komposisinya tadi kalau kita katakan tendanya diterapkan dengan kapasitas yang jelas akan berbeda apakah seluruh Maktab ini juga kami belum tahu secara prinsipnya tapi hanya informasinya untuk Jamaah Haji yang boleh dikatakan VIP dari Maktab Muasasasah Muasasah Asia Tenggara yang seperti kita ini itu akan ditingkatkan untuk Arafah kalau besaran Arafah sangat masih memungkinkan tapi kalau Minah karena memang sudah zaman Rasulullah sudah menentukan batasannya malah banyak yang menyatakan bahwa Minah jadi itu bukan bagi Minah tapi itu adalah fatwa tersendiri tapi kita yang berada di wilayah Minah ini dengan kondisinya harus kapasitasnya kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada kan sudah ada beberapa bangunan bertingkat malah sudah melebihi daripada 30 lantai kalau sekarang tendanya hanya satu lantai memang kapasitasnya enggak kalau di tahun 90 ke bawah dulu memang bangunan itu bangunan lama tapi bertingkat tiga mayoritas bangunannya sekarang kalau kemungkinan dibangun dengan berupa tenda informasinya pun kami sudah dapatkan bahwa tendanya dimenangkan tendernya itu dari negara Jerman katanya jadi tendanya dibuat oleh diproduksi metinnya metin Jerman kita taulah produksi dari metin Jerman mungkin jauh lebih baik jauh lebih kuat dan anti api dan segala semua hal ini kapasitasnya kalau tambahan mujamalah ya kalau dengan dua tingkat insya Allah masih lapih insya Allah mencukupi tapi dari segi transportasi dan segala yang semua ya ini juga harus menjadi pertimbangan dan segalanya yang harus di predisi tetapi sejak tahun 2000 mungkin sejak 2016 17 18 saya merasakan haji sampai 19 kemarin atau ya yang ternikmat di tahun 2002 tetapi aturan yang ada sudah sedemikian rupa sehingga kelancaran juga sudah dibuat sudah terjadi gak ada lagi kemacetan-kemacetan di bawah tahun 2015 mungkin ke bawah itu memang satu arah semua dari Arafah mau ke Arafah dan dari Arafah itu menjadi satu sehingga stuck terjadi nah kalau kemarin sudah dimikin sedemikian rupa jauh lebih lancar jauh lebih lancar kalau melihat mudah-mudahan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi pengamanan lalu lintas dan segala semua ini akan jauh lebih lancar amin amin kemudahan tadi kan om nyampaikan SPM 8000 dolar ini kan ada kaitan yang biaya pastinya nah 2023 ini ya berkaca ke tahun 2022 kalau kita bandingkan dengan harga haji tahun 2019 2020 kan sebenarnya kita sudah menguangkan harga kemudian 2022 naiknya tinggi banget om kemudian kita hubungkan nanti ke tahun 2023 ini jama haji tunggu dimanapun Bapak Ibu daftar haji persiapkan dari sekarang nah kita denger dari om Budi langsung nih prediksi dari sekarang mumpung berangkatnya masih lama ya kita siapkan berapa nih yang harus disiapkan untuk jama haji tunggu yang akan berangkat 2023 ya perlu diingat pada sampai dengan haji 2019 ataupun haji 2020 mungkin mulai adanya teks dikenakan itu sejak tahun 2018 ya di tahun 2019 juga terjadi masih teksnya dengan masih 5% tapi di tahun 2022 kemarin teks kita sudah 15% sehingga kenaikan yang 10% ini cukup signifikan dimana berpengaruh terhadap apa namanya akomodasi termasuk terganggu termasuk transportasi juga termasuk juga masalah makan meals sesuatu kebutuhan ini cukup signifikan kenaikannya sehingga kenapa di tahun 2020 yang tidak jadi yang sudah jamannya harus kita berhitung karena waktu itu kita berhitung masih dengan 5% tapi di tahun 2022 teksnya itu sudah menjadi 15% hanya untuk teks negara belum teks wilayah yang 5% jadi 15 plus 5% 20% nah ini ini yang membuat harga cukup signifikan kenaikannya yang kedua kaitannya juga dengan harga fuel dunia yang pada saat kemarin di 2022 cukup tinggi yang biasanya harga tiket itu masih di bawah 30-an dan kemarin sudah di atas 30-an ya harga-harga tiket pesawat untuk sektor ke Jeddah ataupun ke Medinah lumayan cukup kenaikan yang signifikan juga berkaitan juga dengan kondisi semacam itu apakah di tahun 2023 ini juga terjadi yang namanya naik haji saya belum pernah mendengar ada turun haji jadi kalau tadi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Saudi kenaikannya ya terus terang ya kenaikan kemarin arah fahminanya itu untuk Indonesia atau jama haji reguler saja kenaikannya sudah lebih dari 300 persen kita kemarin untuk arah fahminanya naiknya lebih dari 120 persen yang biasanya kita antara 3.000 sampai dengan 5.500 dengan teks kita kemarin menaik menjadi sampai minimal dari 9.000 sampai dengan 12.000 ditambah lagi kalau untuk yang VIP itu minimal 14.000 itu baru harga dasarnya harga standarnya haji reguler yang tadinya biasanya 1.000 sampai dengan 1.300 menjadi 5.656 jadi kenaikan signifikan nah inilah yang membuat begitu tingginya kenaikan nah memang ada pemberubahan infrastruktur yang terjadi kita bisa lihat barangkali khususnya di arah di Mina bukan hampir semua fasilitas kamar mandi di Mina baru dari ujung ke ujung bukan hanya Indonesia tapi dari ujung ke ujung di Arafah dan saya kebetulan sudah surpe pada Ramadhan dan Shawal itu seluruh fasilitas kamar mandi di Mina itu baru yang kedua juga kaitannya dengan Arafah dan Mina seluruh tenda juga baru air kondisi tambahannya juga baru pakai AC kalau dulu kita pakai air cooler udah gak ada lagi air coolernya terus juga ditambah lagi dengan kondisi di Mina juga untuk semua tenda air coolernya baru semua baru memang ini ada peningkatan bukan saya membenarkan kenaikan ini tapi memang kalau kita lihat atau kita cermati secara prinsip dengan waktu yang sangat terbatas mereka melakukan infrastruktur perubahan infrastruktur yang ada dari mulai tendanya dari mulai AC nya dari mulai air cooler yang ada di Arafah dan Mina termasuk kamar mandinya itu bagaimana ke depan dengan peningkatan tenda yang harus jadi lantai 1 lantai 2 nah ini juga perlu investasi jadi apakah ada kenaikan harga lagi persiapkan naik persiapkan naik jadi saya katakan gak pernah ada turunnya kalau kemarin dari terus nang kalau dulu matap 116 ya 15 14 13 itu dengan kondisinya kisaran harga antara 3000 sampai dengan 4500 di matap 111 dan 112 itu antara 5500 sampai dengan 7000 kemarin kenaikannya rata-rata itu 120% sampai dengan 160% jadi yang dimana matap yang dulu perbedaan antara 113 14 15 itu beda-beda ya 16 beda-beda tetapi kemarin dipukul rata kenaikannya menjadi 9000 real 8.890 sekian atau anggaplah 9000 dimana matap 111 juga tahun 2019 itu masih 5500 kenaikannya sekarang menjadi 12.000 atau 11.000 10.890 sekian jadi 11.000 jadi kenaikannya hampir cukup tinggi 120% sampai dengan 160% dari yang 3000 menjadi 8.800 jadi kenaikannya udah 160% tahun kemarin nah tahun depan ya kami berharap bahwa jangan naik lagi tetapi kalau melihat infrastruktur yang dibangun saya hanya menurutin siap-siap naik lagi agak sulit agak sulit turun agak sulit kalau turun jadi gak berani seperti ini secara organisasi secara pemerintah udah bargaining penawaran jadi bukan dikatakan bahwa kami tidak melakukan penawaran berkali-kali kami datang dengan seluruh asosiasi begitu juga pemerintah secara kami dikawal khusus oleh pemerintah untuk menawar itu ya pemerintah aja naik dan gak pernah bisa turun lagi dari 5.656 yang tadinya hanya 1.300 jadi naiknya 300 iya selisih selisih payanan Ar Musna atau Arafa Musdalifamina aja itu sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar iya 1.000 dolar artinya ini jama haji tunggu nih yang tahun depan berangkat ya persiapan saja harga haji harga haji itu 16.000 15.000 ya paling semurah-murahnya kemarin teman-teman membuat yang tadinya antara 11.000 12.000 itu sudah di atas 14.000 di atas 14.000 jadi kalau kedepatan tergantung daripada klasifikasi hotel yang ada ya kalau normally tahun kemarin himpung membuat dengan angka 15 yang ada bisa jadi antara 16 pasti ada kenaikan jadi itu Sobat ISQ semuanya ya Bapak Ibu semuanya yang dapat porsi haji insya Allah berangkat tahun depan siapkan dari sekarang nih nabung dari sekarang sudah ya persiapkan harga haji itu antara minimal 14.000 sampai ya sampainya sana mana sih gak terhingga ya gak terhingga tergantung daripada klasi program dan juga paket dan hotel jadi siapkan aja dari sekarang jangan sampai nanti Bapak Ibu yang dijadwalkan berangkat di tahun berjalan tahun 2023 karena uangnya belum kekumpul akhirnya ketunda dan karena-karena karena gak kumpulnya kenapa gak persiapkan kak nabung dari sekarang jadi nabung dari sekarang sudah ya buka tabungan-tabungan jangan hanya siapin uangnya aja pak apa tuh om solehin tetapi juga fisiknya kemampuan dan kesehatannya itu yang harus di jaga nah ini kalau punya uang gak punya kesehatan susah juga nah apa nih om yang perlu dipersiapkan ya segala semuanya mental yang paling utama kesiapan dari segi ibadahnya juga fisiknya yang paling utama dan juga pengetahuan tentang manasiknya itu yang harus jadi kalau om Budi tadi bilang 2022 2022 adalah penyelenggaran haji terbaik terenak terenak buat jamaah juga buat kami tapi masalahnya bapak ibu kan rata-rata ini belum pernah haji gitu ya bener gak kalau merasa enak kalau sudah mengalami hal yang sama sebelumnya baru akan melihat ini nyaman nih sekarang nih masalahnya bapak ibu semuanya rata-rata ini belum berhaji itu juga dipersiapkan mentalnya seperti tadi om Budi sampaikan ya jangan cerita jangan denger cerita maksud saya gini jangan denger cerita dari jamaah haji yang berangkat tanggal 2022 ya bahwa begitu nikmat saya sampaikan dari sekarang memang sangat nikmat kenapa saya kata sangat nikmat karena jalanan kosong ya transportasi tidak terjadi stagnan kondisi kebersihan di dalam setiap maktapnya juga terjadi ya biarpun dalam kondisi new normal tapi kondisi ke depan dengan kondisi kenaikan jumlah yang satu setengah kali lipat nah juga berpengaruh terhadap kondisi kemacetan terutama di transportasi nah sekitar transportasi juga kita harus tahu bahwa saudara-saudara kaitan dari negara lain juga karakter dan tabiat dengan kelakuan dan dinamika yang berbeda-beda tentang kebersihan nah ini juga harus kita sadari bukan hanya dari negara lain mungkin kita dari daerah lain kan masing-masing juga punya karakter dan dinamikanya berbeda-beda ya kelakuan berbeda-beda ini juga harus kita sadari sehingga kesiapan tadi ya ketika harga itu tidak akan lari dari pengaruh servisnya itu juga berpengaruh dengan komposisi yang ada makanya kesiapkan jangan sampai hanya mendengar bahwa oh tahun kemarin saya begini oh saya tahun kemarin lega dan kondisi yang ada tahun kemarin saya ini nah ini karena tadi kembali normal dalam kondisi kembali normal seperti kondisi yang ada tapi kenapa orang ingin berhaji berkali-kali kondisi adalah mencari satu kesempurnaan ya selain kenikmatan karena moleh kalau saya kasarkan kata-kata begini mohon maaf saya kalau dalam manasik selalu memberikan informasi ngapain sih berhaji mau apa sih haji padahal yang namanya haji mohon maaf mohon maaf ya kotor ya bau ya jorok dan kondisi yang ada tapi disitulah di uji-uji keimanan kita dalam melaksanakan haji ya jadi memang ada kaedah daripada agama ya selain berkutus Islam jelas dengan kondisi yang ada berhaji tapi juga bagaimana kita sekarang diberikan kenikmatan dengan kondisi tendanya ber AC pakai kasur pakai malah sofa padahal zaman dulunya orang harus pakai omtai dan segalanya kalau kita melihat itu tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan kemudahan yang diberikan bukan berarti mengurangi segi ibadah terima kasih om ini sebagai terakhir ya terakhir dari saya nih om apa yang om sarankan untuk jamaah haji tunggu yang persiapan keberangkatan satu kemudian apa yang om sarankan nanti untuk calon-calon nih om belum punya porsi haji ini apa yang sarankan kepada kita semua ini untuk masyarakat yang tadi yang sudah dapat porsi tinggal menunggu berangkat itu apa kemudian untuk yang belum mendaftar haji itu apa karena kalau untuk yang sudah tinggal dapat haji ya tinggal berangkat haji dan sudah punya nomor porsi jelas dengan komposisinya dengan komposisinya tinggal menunggu waktu keberangkatan ya kesiapan apa secara finansial jelas sudah pasti karena memang harga yang kedua adalah kesehatan yang ketiga dengan kondisi harus tahu benar-benar tentang mana sih apa ngapain dan apa sih saya kesana fungsi dan segala lain nah ini yang paling penting nah untuk jamaah yang belum mendaftar ya karena memang daftar tunggunya makin lama dan kenapa makin lama ini yang tadinya antara 5 sampai 7 tahun nah sekarang ini menjadi 7 sampai 9 tahun kenapa? karena tertundanya di tahun 2020 di 2021 makanya kalau kita dengan komposisinya untuk haji khusus 7 sampai dengan 9 tahun sedangkan haji reguler makin jauh lagi ke belakang sekarang sudah di atas 35 tahunan kalau kita diambil average-nya dari seluruh daerah yang terutama yang paling lama itu di daerah timur di daerah Sulawesi itu sudah sampai di atas 40 tahun aku 6 tahun tapi kalau negara tetangga lebih jauh lagi 1-4 katanya di Malaysia itu sampai 100 tahun 100 tahun luar biasa di Malaysia karena supply demandnya dengan kuota yang terbatas mudah-mudahan tahun ini bapak dan ibu yang siap haji ya siapkan tadi pengetahuan tentang mana sih kesehatan terutama secara finansial karena harga gak pernah saya merasakan ada penurunan di dalam musim haji karena selalu ada peningkatan-peningkatan di dalam itu kesiapan bukan kami yang meningkatkan tapi karena kondisi dan situasi dari pemerintah Saudi yang selalu ingin membangun infrastruktur baru dan itu dibebankan bukan untuk jangka panjang 5-6 tahun tapi langsung dia sekali pukul bisa terlunas dan itu kondisi yang terjadi setiap tahun yang kami rasakan seperti itu dan bagi mereka segera akan daftarkan mengambil nomor porsinya supaya bapak dan ibu memiliki kesiapan dalam proses pendaftaran haji melalui kemenang dan melalui PIHK PIHK ya jelas ya clear ya sahabat ISK bapak ibu semuanya saya teringat ayat Al-Had 27 ya kita kan diundang sama Allah nih diseru sama Allah untuk berhaji untuk datang ke baik Allah nah kita ini datang ini dengan onta yang kurus loh bukan onta yang gemuk susah loh naik haji itu Allah negaskan juga tidak hanya dengan onta tapi dengan berjalan kaki kata Allah namanya gak mudah kemudian kita ini akan datang juga dari tempat yang jauh Indonesia itu jauh naik pesawat itu 9 jam betul Om Budi ya betul jadi memang tidak mudah jadi bapak ibu jamaah-jamaah haji tunggu atau bapak ibu yang akan daftar haji ya ini pastikan ya bukan karpet merah nanti yang akan dipentangkan mentang-mentang sudah bayar 500 juta barangkali 1 miliar barangkali tidak karena emang Allah mengatakan demikian gambarannya onta yang kurus dengan jalan kaki dan ingat ingat loh Nabi Ibrahim aja waktu diminta demikian menyeru Nabi Ibrahim aja nyerah nyerah Nabi Ibrahim berkata ya Allah bagaimana saya mampu menyeru suara saya kan hanya sekian meter gitu gak mampu tapi Allah kemudian jawab seru saja kata Allah kepada Nabi Ibrahim aku yang akan menyampaikan maknanya apa yang penting sudah bapak ibu daftar terus gak umur di daftar haji reguler ke pemerintah ke kantor kementerian agama tingkat kota kalau kewabatan bapak ibu yang ada keluasan harta yang daftar ke haji khusus ya ke Pihakan daftarnya itu saja sudah berangkatnya ya serahkan sama Allah yang penting kita sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh daftar mengeluarkan uang 25 juta mengeluarkan uang sekitar lebih 60 sampai 70 juta untuk haji khusus itu saja sudah kemudian sudah serahkan ke Allah demikian ya ini luar biasa tidak ada jamaah yang datang ke saudari untuk berhaji di luar kuasa Allah ya memang yang manggil Allah mengundang Allah orang sudah siap tinggal berangkat besok bisa jadi gak jadi berangkat tapi hal-hal ini kesiapan banyak hal-hal kesiapan dan pada saat bapak dan ibu berangkat ya dalam kondisi nol ya kita harus mengenolkan diri kita siapa who am i-nya kita kita harus dalam kondisi yang benar-benar pasrah takal Allah apa hanya kepada Allah saja tidak bisa lagi pikiran kita berangkat haji masih mikirin dunia dalam kata kantor kita bagaimana dengan segala semua ini hal-hal ini harus kita sampaikan bahwa jamaah ketika dalam posisi sudah siap berangkat tidak masti tidak pasti bahwa dia akan terjadi sesuatu ya mudah-mudahan selalu di doa berdoa kepada Allah kami akan kunjungi atau kami akan datangi seluruh seperti panggilan Allah lah baik Allah malah baik hanya mengundang orang-orang yang sesuai dengan undangan jadi kita tidak akan tidak akan bisa pergi ke sana kalau memang tidak dapat undangannya dikarenakan sesuatu hal dari segi finansial kesehatan waktu dan apapun bisa terjadi luar biasa emang beruntung beruntung sobat ISQ semuanya bapak ibu semuanya saya dipertemukan dengan om Budi orang yang sangat luar biasa memimpin asosiasi himpunan penyenggara umur dan haji 450-an lebih 456 enggak 3 baru 300 300-an 300-an enggak mudah juga dengan segenap pengalaman beliau mungkin sudah 30 tahun lebih gitu ya berkecimpung di dunia umur dan haji dan apa kata-kata beliau yang menyentuh hati saya meskipun 30 tahun lebih pengalaman menghandle umur dan haji saya masih belajar saya ini kayak orang baru orang baru kayak orang baru luar biasa ini bapak ibu semuanya bapak ibu yang punya nomor porsi haji yang masih menunggu berangkat ya percayakan kepada kami semuanya untuk bapak ibu semuanya yang akan daftar haji daftar umur percayakan kepada kami semuanya insyaallah insyaallah demikian kurang lebihnya memaaf dan sekali lagi om Budi terima kasih yang banyak saya ucapkan sama-sama waktunya segala sesuatunya ilmunya luar biasa mudah-mudahan kita akan laksanakan kita akan gunakan insyaallah buat kebaikan semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh